Sebagai seorang selebriti, kesehatan memang terkadang menjadi hal yang mahal. Maka tidak jarang banyak selebriti yang memilih untuk berolahraga dengan rutin, demi mendapatkan tubuh yang sehat. Seperti salah satunya adalah Kelly Tandiono. Bahkan dirinya kini kembali sedang menjalani latihan rutin menjelang keikut sertaannya dalam triathlon di Bali. Jadi kan aku kan emang lagi latihan untuk triathlon, karena di Agustus nanti aku ada Bali Triathlon, jadi ikutan kompetisi. So almost every Tuesday, Thursday, and weekend aku selalu outdoor, terus trainingnya banyak, jadi sebisa aku emang training, aku training. Karena di Bali Triathlon ini aku emang lagi imu untuk podium. Jadi doakanlah. Lalu apa yang menjadi penyebab wanita berusia 29 tahun ini memilih untuk menggeluti cabang triathlon sebagai olahraga favoritnya? Karena emang aku dari kecil tuh suka sports. I'm in love with sports. Dan dulu aku juga suka ikut kompetisi berenang pas kecil, and I was a sprinter when I was a little kid as well. Dan sepeda pun juga, I think everybody's childhood pasti pernah sepedaan kan. Jadi aku mikir, why not I try three of them? Dan aku juga, I'm actually not bad. I'm a very strong swimmer. Jadi why not I try three of them? Jika Kelly Tandiono memilih untuk rajin ikut serta dalam triathlon, aktris sekaligus membawa acara Melanie Putria juga mengemari salah satu olahraga yang terdapat dalam triathlon, yakni lari. Tapi dibalik dirinya yang kini sangat mengemari olahraga, ternyata wanita berusia 34 tahun ini sebelumnya sama sekali bukan hasil orang yang menyukai olahraga. Seumur hidup gue gak pernah suka yang namanya lari. Benci banget sama olahraga lari. Bahkan kayak dulu waktu SD, gue tuh termasuk anak yang suka dibully gitu. Udah gemuk, gak asik, tukang ngaduin temen nyontek ke guru gitu kan, gimana gak dimusuhin sama satu kelas kan. Terus kalau jam pelajaran olahraga selalu ngasih surat ke guru olahraga, surat sakit yang dibikin sama nyokap gue gitu. Jadi Melanie Putria sakit, jadi gak bisa ikut pelajaran olahraga dan itu bertahun-tahun. Jadi emang suka lari tuh keajaiban sih buat gue gitu. Kayak hal yang belum pernah dicobain seumur hidup, tapi justru sekarang malah jadi hal yang bagian dari hidup gitu. Awalnya karena ngerasa abis melahirkan gendut banget, berat badannya susah balik, harus balik lagi ke dunia entertainment dengan waktu yang sangat cepat gitu, udah diteleponin, udah harus syuting, terus kena baby blues, baby blues tuh kayak sindrom abis melahirkan yang bisa nangis gerung-gerung seketika gitu kan. Jadi komplit lah saat itu, kayak gak punya daya lagi untuk kembali lagi jadi seorang Melanie Putria gitu. Nah pernah ngeliat di social media, banyak banget temen-temen yang lagi olahraga lari ini 2011, olahraga lari outdoor di salah satu mall di Jakarta, di bilangan Sudirman gitu lah ya. Yaudah akhirnya ikutan nyobain, pertama kali nyobain lari 8 km dengan berbekal uang goceng di kantong gue, karena gue ngerasa gak bakalan bisa deh gue bolak-balik ke, dari Sudirman ke HI, balik lagi ke Sudirman 8 km, jadi gue udah nyiapin uang buat naik busway aja gitu. Tapi ternyata enak gitu, ternyata happy dan gue bisa, tapi apa ya, gak kapok gitu, gak kapok, jadi semua rasa happy yang pernah ada di dunia ini, kerasa begitu finish lari. Itu yang bikin selalu kangen dan jatuh cinta sama lari. Berbeda dari Melanie Putria, yang tidak suka berolahraga saat masih kecil, Nabila Putri justru mengaku bahwa dirinya merupakan seorang yang sangat gemar berolahraga. Bahkan sejak ia masih anak-anak, hal tersebutlah yang membuat olahraga kini menjadi lifestyle yang tidak terpisahkan darinya. Kalau olahraga sebenarnya udah kayak udah lifestyle buat aku, kayak udah dari lahir udah kece, kalau gue dari lahir udah nge-gym gitu. Dari kecil emang udah suka olahraga. Aku tuh dari SMP udah mulai kayak mengenal alat-alat gym gitu, sampai beberapa temen yang di social media gitu, bilangnya pasti gini, bilang satu-satunya cewek yang nge-postnya tuh barbel, nge-postnya tuh alat-alat olahraga tuh kayaknya lo doang deh, samsak gitu, yang lain tuh sibuk dengan persalonan gitu, dan lo sibuk dengan perbarbelan gitu. Karena memang aku bisa, sama kayak aku nggak ketemu keluarga, aku bisa cranky kalau nggak olahraga. Bisa kayak, aduh aku pengen olahraga, aku pengen olahraga. Bisa kayak gitu loh, beneran yang kayak kalau aku capek, itu aku olahraga, aku bisa sehat. Dibanding aku capek, aku nggak milih minum obat, milihnya olahraga. Emang kadang sampe kayak pengap yang, aduh kayak mau pengen sanita, besoknya biasanya seger. Kalau aku lebih kayak gitu, tergantung stamina badannya kan sebenernya. Dan sekarang lebih banyak sharing sih, sama temen-temen gitu. Karena aku kasian, lihat cewek-cewek sekarang, pada diet mati-matian, makan cuma sayur selembar gitu. Terus, iya kayak nggak berani banget. Aku tuh sering ketemu beberapa temen cewek-cewek aku yang, nggak berani makan coklat, nggak berani makan beef. Maksudnya, kok hidupnya kayaknya tersiksa banget gitu dong. Dan aku sebenarnya pembelaan sih, karena aku tipe kalau orang yang tidak pernah bisa diet sama sekali gitu. Justru aku cuma mikir bahwa, makan tuh apa aja lah, yang kita suka, asal tidak berlebihan, itu nggak apa-apa. Yang penting itu olahraga. Justru akhirnya olahraganya jadi lifestyle. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!